kesehatan. Jadi literat dan kita praktekkan bahwa kita juga bisa menyayangi titipan Allah yang berupa jasmani dan rohani ini. Baiklah Bapak Ibu, izin share ini. Sampun, dibersani Bapak Ibu. Sudah bisa lihat? Halo? Sudah bisa dilihat? Sampun, sudah tampil di sana. Sampun, G. Bismillah. Saya kalau diundang untuk teman-teman di guru-guru MTS, MA itu sangat senang gitu ya. Karena inilah tentara-tentara Allah yang siap berjuang untuk memperbaiki generasi kita di masa datang. Sehingga Bapak Ibu monggo belajar sarang-sarang kalian kuluh dalam rangka mencari di Tuhan Allah gitu ya. Dan dalam rangka kita untuk mencetak generasi bangsa yang canggih gitu. Nah ini topik saya tentang literasi ya. Karena ini hal penting yang perlu dipahami. Harus dipahami dulu. Jangan sampai tiba-tiba nyusun soal. Sebetulnya nyusun soal itu tidak terlalu penting Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti bisa mengunduh ya. Jadi di kemendikbud maupun kemenak itu disiapkan sebetulnya. Contoh-contoh soalnya gitu. Nah ibaratnya lab gitu. Tapi untuk membuat sendiri ya nggak apa-apa kalau membuat gitu. Tetapi jangan sampai nanti tenaganya habis untuk membuat. Padahal yang penting nanti mencari obatnya Bapak Ibu. Jadi literasi itu nanti kita akan mencoba. Kalau labnya gitu sudah disiapkan sama pemerintah gitu. Nah Bapak Ibu nanti tahu penyakitnya baru mencari obatnya gitu. Jadi obatnya itu yang mahal ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang ingin latihan. Monggo nggak apa-apa gitu ya. Kita dampingi kalau memang inginnya seperti itu. Jadi tujuan kita sebetulnya ini. Memahami karakteristik soal asismen literasi dalam AKM gitu ya. Ada literasi dan numerasi bagian saya yang literasi. Jadi menganalisis contoh-contoh. Mana sih contoh-contohnya? Kalau di SMP, SMA. SMP, SMA itu biasanya relatif sama Bapak Ibu. Jadi dianggap kalau di BISA itu umur 15 tahun. Jadi 15 tahun, 16 itu sudah dianggap SMA dan SMP akhir gitu ya. Jadi soalnya itu adalah SMP akhir atau SMA awal gitu. Lalu Bapak Ibu yang paling penting nomor tiga ini bisa mengintegrasikan pemahaman hubungan antara hasil itu dengan perbaikan pembelajaran. Jadi ibarat perang sakit, ini rumah sakit gitu kita. Kita itu ada yang bagaimana menciptakan lab gitu. Nah pemerintah itu laturiumnya dibuatkan. Sehingga Bapak Ibu nanti bulan Maret, Februari, Maret itu diukur menggunakan lab gitu. Nah Bapak Ibu yang menemukan vaksinnya, yang menemukan pengobatannya, oh murid saya cocoknya yang ini, itu nomor tiga itu nanti. Jadi kalau sakitnya ini, obatnya ini, nah itu yang belum disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan sekolah yang mendesain obat-obat itu gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin membuat, ya nggak apa-apa. Dilatih kan, gurunya membuat Bu untuk latihan, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai cara pandangnya seperti un Bapak Ibu. Jadi kalau un itu, seakan-akan kita tryout-tryout gitu. Kalau ini tryout-nya tidak ada, karena tryout-nya ya dalam pembelajaran selama dua tahun, tiga tahun di sekolah itu, itulah tryout sebetulnya. Karena tidak bisa mendadak ya literasi, numerasi, literasi sainnya. Hanya baik di kemenikut maupun di kemenak. Saya tahu bedanya dan tahu arahnya gitu ya. Kalau di kemenikbut, memang seperti fungsinya kayak lab gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak, waktunya tidak, jangan hanya dihabiskan untuk menyusun soal, tetapi juga kira-kira obatnya apa ya untuk perbaikan nanti gitu. Jadi mohon, mohon jangan dekat-dekat Bapak Ibu duduknya. Itu saya lihat agak dekat-dekat ya. Duduknya kok dekat sekali. Kita praktek literasi ya. Jadi ini di sini, kita melihat, Bapak Ibu tidak boleh hanya melihat AKM, apalagi melihatannya literasi gitu ya. Ini akan saya gireng dulu dari yang umum. Supaya mindsetnya sama gitu ya. Bapak pendidikan kita itu mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Nah kompetensi itu yang akan kita latihan. Jadi nantinya apa sih? Kenapa kok dinamakan kompetensi minimal? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Boleh dibuka. Kenapa kok kompetensi minimum gitu ya? Tapi enggak usah menggunakan mic yang diedarkan. Kenapa minimum? Karena kompetensi itu yang sangat diperlukan di dalam hidup seluruh, semua negara Bapak Ibu di dunia ini. Kompetensinya itu literasi numerasi seluruh dunia. Nah apa itu kompetensi literasi dan numerasi itu yang nanti akan diukur? Lab-nya ya sudah dibuat. Pemerintah kita sudah menyiapkan lab-nya. Kemenikbud menyiapkan. Kemenak menyiapkan. Nah Bapak Ibu nanti akan menginterpretasi hasilnya dan perbaikannya seperti apa. Ini dasarnya Bapak Ibu. Nanti ada tiga ya. Ada survei karakter, literasi, numerasi, dan survei lingkungan belajar. Ini. Ini nanti kita akan mencoba melihat ini. Bedanya dengan un Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kemarin itu high stake. High stake itu apa ya? Risiko. Berarti tidak bisa sekolahnya jelek. Berarti dirata-rata. Ini senang Anda kalau kemenak ya sampai di ranking. Sekolahnya itu kayak malu kalau hasilnya unnya jelek. Tapi kalau untuk diagnostik, tidak boleh malu. Oh teman-teman sekolah saya banyak ya yang masih literasinya rendah. Dipetakan. Jadi tidak boleh diubah. Misalnya, oh literasinya sudah tinggi nih. Padahal rendah. Tidak boleh. Sama seperti kalau Bapak Ibu misalnya ke dokter. Lalu sakit. Sakit, Bu. Bilang tidak. Pusing, pusing, Bu. Tidak. Padahal sakit. Itu tidak boleh. Jadi itu bedanya ya. Kalau un itu high stake. Ada penghakiman untuk siswa. Jadi siswanya bisa, ini mampu tidak mampu. Bisa melanjutkan ke sini dan seterusnya. Tetapi kalau yang AKM itu tidak, Bu. Menggunakan, bukan menggunakan yang standar kuat gitu. Tetapi tidak berdampak. Jadi tidak apa-apa. Makanya kalau Pak Nadiem mengatakan, Yoh, tidak usah les. Tidak usah ini. Kalau latihan boleh. Tapi yoh, tidak usah itu. Tidak apa-apa kok. Kalaupun tidak bisa, nanti diajari oleh gurunya. Tidak. Tidak seperti un gitu. Kalau ini tidak lulus. Kalau seperti ini, tidak. Jadi Bapak Ibu, oleh literasi itu akan dalam proses gitu. Kalau sakit, ya tidak apa-apa. Diobati. Ada yang sakit. Kalau sudah pinter, berarti terapinya dia lebih tinggi lagi. Apa gitu. Ini maksudnya Bapak Ibu. Kalau dulu kurikulumnya itu luas gitu. Sekarang diambil yang inti saja. Makanya disebut assessment competency minimum. Hanya literasi dan numerasi. Nah, kalau dikemenak masih ada scientific, ada sosial budaya. Itu dikemenak ada tambahannya ya. Aksi. Aksi itu ada literasi, ada numerasi, ada scientific, ada sosial budaya. Ada empat kalau dikemenak. Sudah jadi, tapi yang SD, MI ya. Kalau MTS dan MA belum. Jadi, enggak usah keburu enggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau kemendikbud sudah. Jadi, kalau kemendikbud itu literasi dan numerasi yang bulan Maret itu plus survei karakter. Nah, bedanya terakhir dengan UN yang terakhir itu Bapak Ibu. Nah, itu belum memanfaatkan hasil assessmentnya dengan baik. Kalau sekarang, diharapkan Bapak Ibu nanti bisa mendiagnosis. Apa ya, kalau muridnya nanti dapat kayak rapot gitu, Bu. Kayak hasil lab gitu. Kalau sekolahnya Ibu, MTS N1 Tulungagong misalnya. Rapotnya ini loh. Yang mahir sekian persen. Yang menengah sekian persen. Literasinya. Terus, mau menciptakan model pembelajaran apa gitu. Atau sebaliknya, ternyata mahir semua sekolahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dituntut apanya gitu. Jadi, tidak untuk menghakimi mereka. Tetapi, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Ini dulu yang harus disamakan Bapak Ibu. Jadi, jangan mindsetnya seperti un. Kalau mindsetnya seperti un, Bapak Ibu ngedrill nanti. Ayo, buat soal terus latihan. Murutnya, Bu, undino dilatih gitu. Latihannya terakhir-terakhir. Tidak bisa. Latihannya ya terus. Mulai kelas 1. Kalau MTM, 8. 9 gitu. Yang SMA, yang MA berarti kelas 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi, memang tidak, bukan tugasnya guru di akhir semester, akhir itu saja ya. Tetapi, semuanya sejak awal. Tidak terlalu banyak pengaruhnya Bapak Ibu. Kalau hanya sebulan dulu. Jadi, tidak apa-apa. Misalnya, sekarang tahun pertama, oh ternyata literasinya sampai di sini. Bapak Ibu dapat rapot dari kemendikut. Oh, literasinya begini. Tidak apa-apa. Walaupun ada, tidak semuanya mendapat mahir, tidak apa-apa. Berarti gurunya nanti akan menciptakan PTK-PTK yang luar biasa gitu. Untuk perbaikan muridnya. Nah, ini tujuannya kesan treot berkali-kali gitu. Kalau treot berkali-kali itu berarti cara berpikirnya masih un. Kita tidak mungkin, kalau sekedar latihan karena pertama, tidak apa-apa lah. Tetapi, nanti sebetulnya di AKM kelas itu ada. Waktunya habis ya untuk treot. Lalu, kita lupa di diagnostik itu. Jadi, obatnya. Ini kalau memang obatnya diapakan ya, Bu? Kalau anak tidak bisa membaca, tidak bisa memahami level ini. Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan seperti ini ya, kalau SMP-SMA ya. Untuk memotret apa? Input. Jadi, inputnya kan dilihat. Prosesnya dilihat. Bagaimana gurunya mengajar. Ini bedanya dengan UN ya. Kalau UN itu fokusnya hanya Bapak-Ibu dipotret sekolahnya. Oh, sekolah ini inputnya seperti apa? Kalau ibarat daging itu khas, totot, atau level berapa siswanya. Tapi prosesnya bagus, atau setengah bagus, tiga perempat bagus misalnya. Lalu hasilnya seperti apa? Tiga-tiganya di potret, Bapak-Ibu. Kalau hasilnya bisa bagus, karena prosesnya bagus. Jadi, proses itu dilihat. Jadi, bukan hanya karena nilainya literasi tinggi, karena track-out. Bukan, tetapi memang prosesnya bagus. Nah, ini dilihat. Untuk apa? Untuk umpan balik. Umpan balik ke manajemen sekolah, ke dinas pendidikannya, ke kemenibutnya, ke kemenaknya. Ya, kalau Bapak-Ibu kan nanti ada kemenak juga. Sasarannya siapa? Tidak semua siswa. Ini ada. Kalau murid SMA dan SMP hanya 45 murid. Di sampling. Yang mengambil sampel siapa? Ya, kemenibut. Kalau kemenibut. Kalau yang mengadakan kemenak juga kemenak. Itu ya, Bapak-Ibu ya. Lalu muridnya juga dikasih, diberi ini, questionnaire. Ditanya nanti, guru mengajarnya seperti apa? Alat yang kamu gunakan apa? Kamu dikasih track-out terus apa enggak? Kamu bagaimana mengajari membaca di sekolahmu dan seterusnya? Kita akan memberikan itu untuk memotret pembelajaran Bapak-Ibu. Gurunya juga. Guru dan kepala sekolahnya juga. Ditanya. Ada questionnaire yang diisi secara daring. Jadi kalau AKM, AKM itu bagian dari penilaian nasional yang nanti akan digunakan tidak hanya muridnya, tetapi hasil dari gurunya juga. Kepala sekolahnya juga. Nanti ada tesnya gitu ya. Bukan tes lah, yang isi. Kepala sekolahnya jadi responden. Gurunya juga dari responden. Gurunya kepala sekolahnya enggak bisa bohong karena muridnya juga diberi. Jadi akan terlihat nanti. Gurunya sama muridnya kok enggak meceng ya jawabannya. Dan muridnya enggak bisa milih, Bapak-Ibu. Karena ini sampel, jadi muridnya akan diberi sendiri dari sana. Dipilih gitu ya. SMP, SMA memilih 45 murid. Walaupun muridnya Bapak-Ibu ribuan, nanti kalau kemendikbud disampel. Tapi kalau kemenak tidak. Sepertinya tidak disampel kalau kemenak. Semua. Semua jadi responden gitu. Gurunya maupun kepala sekolahnya maupun muridnya. Sepertinya kalau kemenak semua dikenakan ya. Aksi namanya. Bukan AKM. Tapi asesmen kompetensi siswa Indonesia. Tapi kalau di kemendikbud, Bapak-Ibu akan disampel. Hanya 45 murid yang diambil secara sampling. Dan yang menyampel adalah kemendikbud. Jadi tidak bisa Bapak-Ibu nyodorkan. Ini lubuk yang pintar-pintar enggak bisa. Kita akan men-sampling gitu ya. Jadi caranya, nanti muridnya akan dites dan diberi questioner dalam pantauan ketat. Ada protokol gitu ya. Bapak-Ibu protokol kesehatan. Kali ini protokol ujian gitu ya. Tetapi gurunya dan kepala sekolahnya enggak usah diawasi. Misi daring tapi tanpa pengawasan. Ini nanti. Ini bedanya dengan UN. Jadi Bapak-Ibu juga nanti akan dipotret. Jadi dilihat. Jadi misalnya hasilnya kok literasinya tinggi sekali ya. Apa sih yang terjadi di proses? Nah itu bisa dikaitkan nanti Bapak-Ibu. Terus ini yang bohong gurunya atau muridnya. Kelihatan juga. Jadi kita akan mencoba melihat secara utuh nanti termasuk sikapnya. Sikapnya ada survei karakter ya Bapak-Ibu ya. Jadi AKM itu hanya salah satu saja. Ada survei karakter. Akan melihat karakter yang berkembang di sekolah itu. Jadi hasil panjang. Hasil dua tahun lah minimal. Kalau yang besok yang diukur adalah murid kelas 8. Berarti sudah dua tahun di sekolah itu. Hampir dua tahun ya. Karena terakhir kan Maret ya. Berarti sudah di akhir semester 4. Berarti sudah dua tahun dia di sekolah itu. Nah akan dilihat. Survei lingkungan belajar. Gurunya cara mengajar literasinya seperti apa. Dan seterusnya. Itu akan masuk di survei lingkungan belajar. Nah yang hari ini saya jelaskan. Itu ada di lingkup kognitif itu. AKM. Literasi. Jadi ada literasi, numerasi. Ada survei karakter. Jadi sebetulnya kan tidak bisa latihan ya. Maksudnya didril. Misalnya nanti juga ketahuan. Misalnya sekolahmu didril terus ya. Karena mau ujian gitu. Itu kan anak-anak juga disiapkan mulai awal murid baru dulu. Memang guru bahasa Indonesianya atau guru yang mapa lain mengajarkan literasi di kelasnya. Apakah hanya guru bahasa Indonesianya saja gitu. Nanti akan kelihatan di situ. Dan tidak apa-apa. Kok namanya potret kok Bapak Ibu. Misalnya kurang ya tidak apa-apa. Tidak ada sanksinya Bapak Ibu. Kalau kurang nanti kita belajar bersama-sama. Gurunya akan dilatih bagaimana ngobati. Seperti itu. Jadi jangan sampai cara pandangnya seperti un ya. Nanti kalau latihannya ya tidak apa-apa. Nanti kan juga beda ya. Tekstnya juga ganti. Tidak mungkin itu. Jadi akan kalau untuk latihan membacanya saya kira tidak apa-apa. Biar biasa terbiasa membaca Bu. Dengan soal yang teksnya panjang-panjang misalnya itu tidak apa-apa. Atau gurunya latihan-latian membuat Bu. Biar nanti bisa dilakukan gitu ya. Seperti yang ada di AKM. Nah ini Bapak Ibu. Nanti tidak hanya muridnya, gurunya dan kepala sekolahnya juga jadi sasaran. asismen nasional ini. Nah ini kenapa begitu? Ini karena kalau literasi ya. Khususnya literasi itu karena kita rendah sekali literasinya gitu. Dari beberapa negara itu kita selalu rendah sampai tahun 2018 ya. Kemarin terakhir juga masih rendah. Jadi tiga tahun sekali kita itu diukur juga gitu. Masuk lab juga. Masih negatif kalau kena korona gitu. Masih negatif, masih positif ini. Berarti bagaimana caranya ya supaya bisa negatif. Nah ini tadi. Asismen nasional itu inputnya ya, muridnya juga dilihat, prosesnya juga dilihat, outputnya juga dilihat. Nah jadi tidak hanya melihat output, nanti kalau hasilnya misalnya, misalnya ya di MTS 3 Bulungagong, ternyata hasilnya bagus itu karena ada latihan terus tentang literasi, proses pembelajarannya seperti apa gitu. Akan kelihatan gitu di potret asismen nasional ya. Jadi bukan UN tapi AN, asismen nasional isinya tadi tuh. Ada tiga. Ada literasi, ada numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Burunya juga dinilai. Bukan dinilai ya. Burunya juga di potret. Kelas-kelahnya di potret, muridnya di potret. Dua-duanya di potret. Nah ini nanti juga. AKM itu ada di posisi sana, hasil belajar kognitif. Kan murid sekolah itu, guru dan kepala sekolah itu mendesain lingkungan belajar. Sehingga ada survei karakter untuk melihat hasil belajar sosial emosional murid. Ternyata tidak cukup pinter saja sosialnya bagaimana. Nah bagaimana ya kalau murid di madrasah itu toleransinya seperti apa, misalnya. Kecintaannya terhadap negara seperti apa, itu dilihat lagi gitu ya. Asismen nasional seperti ini Bapak-Ibu. Nah akhirnya nanti memperbaiki kurikulum. Kurikulumnya begini, asismennya begini. Lalu siklus gitu ya. Memperbaiki lagi. Ternyata sekolahnya dapat rapot. Pak yang mahir begini ya Neo. Berarti mana yang perlu diberi pengayaan, mana yang perlu didandani ya, diobati gitu ya mungkin ya. Nah ini. Sehingga motret. Menghasilkan informasi. Kalau UN dulu menghasilkan informasi hasil ujian, lalu hasil ujiannya untuk masuk rapot. Kalau ini tidak. Hasil ujiannya bukan untuk lulus tidak lulus, tetapi untuk memperbagi kualitas belajar-mengajar. Makanya AKM-nya bukan kelas 9, bukan kelas 12, tetapi kelas 8 dan kelas 11 gitu. Kenapa? Karena supaya gurunya masih punya waktu 11 bulan atau 12 bulan untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajarnya. Supaya pak muridnya meningkat dari segi karakternya. Punya kesempatan. Jadi masih ada waktu untuk mengobati gitu gurunya. Masih ada ladang pahala untuk guru-gurunya gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu. Nah karakternya harus dikaitkan dengan itu. Walaupun di madrasa, dia tetap dikenai untuk bagaimana beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bagaimana proses menciptakan itu, berbinika global, berbinika tunggalika, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, itu ada di survei karakter Bapak-Ibu. Nah ini, survei lingkungan belajar itu informasi tentang kualitas pembelajaran. Jadi ada iklim-iklim yang menunjang, yang harus dijawab muridnya, nanti di cross-check. Katanya gurunya apa, katanya kepala sekolahnya apa, katanya muridnya apa, gitu ya. Dan muridnya dipilih, kita tidak tahu semua siap, tapi yang dipilih siapa, kita tidak tahu. Bukan kita lah yang milih, gitu ya. Nah ini Bapak-Ibu, sehingga peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid. Muridnya Bapak-Ibu nanti akan disampling. Ya siapa saja bisa, tidak mau diberi, gitu, dari sekolah, ya. Nah jumlahnya ini, kalau murid SD 30, SMP 45, kalau SMA atau FUA 45 juga, gitu. Ada gurunya juga, ada muridnya, itu ada gambarnya ya. Jadi semuanya kena sampling, diminta untuk dipotret, gitu ya. Nanti, nah soal yang panjang-panjang itu harus dikerjakan, selesai dalam 90 menit. Berarti latihannya latihan membaca, Bapak-Ibu. Cepat bacanya, latihan membaca cepat, cermat, tidak gampang tergoda. Latihannya itu, latihan menyimpulkan, latihan berpikir generalisasi, gitu ya, mudah membuat generalisasi. Kenapa? Karena waktunya 90 menit, sementara teksnya panjang, banyak, gitu. Latihan kecepatan membaca itu, gitu, kalau Bapak-Ibu ingin buat soal, gitu. Tapi jangan lupa melatih muridnya secepatnya, gitu ya. Dilatih, gitu. Dilatih apa caranya membaca, supaya dapat mengambil kesimpulan secara cepat, itu seperti apa. Survei belajar 30 menit, karakter juga 30 menit, jadi cepat, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke literasi. Salah satu bagian dari AKM itu literasi, literasi membaca, ya. Apa literasi membaca itu? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, ada berapa, Mbak? Kalau di, apa, COVID ada 3M, bahkan sekarang 5M, menjauhi kerumunan. Tapi Bapak-Ibu nggak boleh lho berkerumun. Tapi takut ya kalau di rumah nanti ininya apa, apa, jaringannya tidak bagus ya, mungkin ya. Jadi, kami juga di kampus, nggak boleh ke kampus, Bapak-Ibu. Memang harus tidak boleh kumpul-kumpul dulu sampai tanggal 25 minimal. Jadi, tidak boleh karena sangat membahayakan kita, gitu ya. Supaya tidak menularkan ke orang lain kalau yang sedang tidak tahu kalau diri kita adalah mengandung virus tertentu, gitu. Karena untuk orang-orang yang kuat memang tidak muncul, gitu. Jadi, memahami, kalau membaca teks, banyak teks seperti ini, itu harus ada kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Waktu awal-awal mau vaksin itu juga bingung, Bapak-Ibu. Anak saya dua-duanya dokter, gimana ya? Wah, ada berita yang vaksinnya ini, nggak bisa ya. Nah, di situlah perlunya literasi untuk mengecahkan masalah. Akhirnya googling, mana melihat yang informasi-informasi yang bagus dari yang lembaga-lembaga resmi, tanya kepada dokter, misalnya dokter yang ahli vaksin, gitu. Bagaimana, Pak, boleh ini, gitu. Akhirnya, kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan dibombardir semua informasi ini. Jadi, nanti kita akan menciptakan generasi-generasi penerus yang dengan berbagai informasi itu sudah familiar. Jadi, tidak apa-apa. Dia kalau membaca, misalnya vaksin, bacanya dua, Pak. Yang setuju dan yang menolak. Nggak boleh membaca yang setuju saja, nggak boleh. Membaca yang menolak saja juga nggak boleh. Jadi, kalau Bapak-Ibu punya grup, grup dari kelompok yang pendukung salah satu dulu, misalnya pendukung 01, pendukung 02, misalnya, yang pendukung HB Berizik dan bukan pendukung HB Berizik, itu harus, Bapak-Ibu membacanya harus dua-duanya. Itu kalau literat, ya. Jadi, kalau nggak literat, ya. Kalau melihat TV juga, TV yang membela A dengan yang membela B, itu harus dilihat dua-duanya. Baru Bapak-Ibu menyimpulkan, merefleksikan berbagai. Dan nanti latihannya di literasi ini, Bapak-Ibu. Latihan, ada pendapat ini loh yang pro, ini yang kontra. Coba kamu teliti argumennya seperti apa, sumbernya seperti apa. Lalu kamu mengambil keputusan. Apapun nggak apa-apa, asalkan sudah dia membaca berbagai hal. Membaca baik dari pihak yang pro maupun yang kontra. Setelah itu silahkan. Bapak-Ibu misalnya dokter itu kan ada yang dokter cermat sekali hati-hati banget gitu ya. Ada dokter yang nggak begitu hati-hati. Ya dokter sih, tapi sungguh nggak apa-apa gitu. Jadi Bapak-Ibu harus dua. Membacanya dari sudut pandang dua. Ini loh dokter yang nggak apa-apa, nggak pakai masker. Pokoknya kita anu dengan orang-orang keluarga sendiri. Tapi ada yang hati-hati pakai masker lah. Kalau ada yang salah satu anggota keluarga yang masih keluar masuk rumah misalnya. Jangan buka ini ya, hati-hati. Jangan walaupun kumpul, jangan makan di situ. Buka masker gitu. Kalau informasi yang sangat hati-hati, Bapak-Ibu, kita tidak boleh. Karena ngomong saja itu sudah mengeluarkan. Sudah banyak itu. Ada dokter yang hati-hati sekali sampai kalau mau masuk ke dokter itu nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong, Ibu. Ada ruang konsultasi sendiri, ada yang ini. Kalau dia meriksa, dokternya juga diem. Malaupun pakai masker. Tidak boleh ngomong. Sampai begitu, Bapak-Ibu. Jadi harus dua-duanya dibaca. Jangan aja membaca yang dokter yang dalam grade-nya ini. Jadi ada dua-duanya dibaca. Setelah itu ambil keputusan. Nggak apa-apa. Jadi kita akan punya generasi anak-anak kita ke depan. Itu latihan melihat semua masalah itu dari berbagai sudut pandang. Itu literasi membaca, Bapak-Ibu. Dan bisa menggunakan. Jadi kalau habis cara memakai masker yang benar, dia praktek. Misalnya membaca bahaya merokok. Kalau setelah tahu bahayanya, ya dia berhenti. Itu namanya menggunakan. Menggunakan informasi itu untuk memperbaiki dirinya. Untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kita akan mimpi punya generasi seperti itu. Jadi generasi yang bisa memahami dari berbagai sudut pandang, menggunakan, mengevaluasi. Ini betul nggak ya informasi ini? Jadi latihannya nanti kalau membuat soal, Bapak-Ibu. Kalau membuat teks ya, ada yang pro, ada yang minum susu saja misalnya. Kilo minum susu, ada yang, oh ini pihak kesehatan, ini bahaya ini. Ini nggak bahaya. Baca vaksin juga begitu. Bacalah dari dua sudut pandang. Jadi jangan hanya karena kita nggak suka dengan orangnya. TV aja kalau nggak itu ya nggak mau. Karena TV yang lain cenderung itu loh. Sampai TV aja di negara kita itu sebetulnya tidak terlalu bagus. Karena media masanya tidak ini-ini dan gitu. Sehingga orang harus membaca, melihat dua-duanya. Meskipun Bapak-Ibu, nanti kita akan punya generasi, meskipun dia dari partai tertentu, dia akan mencoba melihat sudut pandang partai yang lain. Jadi ada, ada apa ya, ada kekenyalan gitu ya istilahnya itu. Berbeda itu biasa gitu. Nggak apa-apa, berbeda itu. Nanti kesana Bapak-Ibu. Itu namanya literasi membaca. Ada berapa M itu? Memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, untuk menyelesaikan masalah. Lima M. Lima M-nya bukan lima M-nya scientific ya, tapi lima M-nya literasi membaca. Memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, berbagai sudut pandang, berbagai jenis teks. Teks itu ya apa saja yang ada untuk komunikasi, lalu untuk menyelesaikan masalah. Bahkan di situ, kalau ditambahi, survei karakter sebetulnya karakternya itu, mengembangkan kapasitas individu sebagai apa? Warga Indonesia dan warga dunia. Agar dapat berkontribusi produktif. Jadi niatnya itu produktif. Untuk melihat itu ya, solusinya apa ya? Kalau itu, untuk mengambil, untuk dirinya sendiri Bapak-Ibu. Aku membaca enggak sih, aku pakai masker terus saja, karena aku pernah membaca ini loh. Ada yang dua orang menyarankan, masker itu dikasih minyak kai putih. Tapi saya membaca juga misalnya, anaknya membaca, dari yang enggak setuju dikasih minyak kai putih. Kenapa? Karena pori-porinya, maskernya jadi besar. Blober gitu loh, Bu. Jadinya, itu saya juga pernah baca gitu. Sehingga dari situ, ya usah hati-hati, enggak usah lepas pakai masker, keluar, berarti tidak diberi minyak kai putih, supaya enggak blober itu. Karena fungsinya untuk menyaring itu jadi kurang gitu. Karena pori-porinya jadi lebar gitu. Ada dua aja. Itu yang perlu dikembangkan. Itu tujuannya sebetulnya Bapak-Ibu. Di seluruh dunia, Bapak-Ibu, namanya bahasa nasional, pelajaran bahasa nasional itu seluruh dunia itu pasti besar jamnya. Kita lihat kalau di Indonesia, SD bahasa Indonesia itu 10 jam, SMP 6 jam, SMA 4 jam. Jangan dikurangi. Itu memang sebetulnya latihan literasi gitu. Hanya prakteknya biasanya banyak teori ya, banyak teorinya, sehingga membacanya yang kurang gitu. Di negara lain semuanya begitu. Bapak-Ibu coba googling itu. Kurikulum-kurikulum di negara lain, pasti namanya bahasa nasionalnya itu akan dibahas terus gitu ya. Seperti itu, Bapak-Ibu. Literasi membaca, ada juga begini. Ini juga ada yang tadi M-nya sama. Memahami, mengakses, menggunakan secara cerdas. Untuk apa? Meningkatkan kualitas dirinya. Dan berkontribusi dalam masyarakatnya. Sebetulnya pakai masker itu tidak hanya menyelamatkan diri saya, tapi menyelamatkan orang lain. Barangkali enggak tahu kita gitu. Mau dilepas ternyata loh. Ini jangan-jangan sudah aerosol ya. Sudah. Kalau orang ngomong itu ternyata, kalau orangnya pas positif itu bisa mengeluarkan di udara, dan itu agak lama di udaranya. Sehingga orang yang hati-hati, dia tidak mau buka masker. Pas orang banyak berkumpul, tidak mau makan di situ, membuka masker. Ada orang yang tetap tidak bisa melaksanakan, karena literasinya memang tidak sampai ke sana. Jadi, itu juga literasi, Bapak-Ibu. Ini penting harus dipahami dulu. Karena bagi saya tidak hanya sekedar Bapak-Ibu membuat soal, tetapi bisa nanti bisa membelajarkan literasi itu. Guru apapun, mata pelajaran apapun, pasti menggunakan teks untuk mengajar. Pasti ada menggunakan bahasa untuk membelajarkan ilmunya. Sekalipun guru matematika, simbol-simbol, tapi tetap menggunakan bahasa. Apalagi maklum yang lain ya. IPA, IPS, sosial, budaya, seni budaya misalnya. Semua menggunakan kemampuan literasi ini. Bahkan ada literasi informasi. Bagaimana sih kalau ada informasi, bagaimana yang melalui ini, yang tidak undang-undang ITE seperti apa, gitu. Itu termasuk di literasi. Juga ini ada beberapa yang definisi yang agak berbeda ya dengan tadi. Ada kata kuncinya, Bapak-Ibu, di situ. M-nya ini 4. Kalau yang tadi ada yang 6. Ada yang sampai memecahkan masalah, gitu. Kalau di sini tidak. Yang penting bisa mengambil keputusan. M-nya itu mengambil keputusan. Akhirnya kamu milih yang mana. Kamu milih pakai masker atau enggak, kalau ada orang di sekitarmu, gitu. Nah, ini ada beberapa. Setelah membaca, membaca di berbagai, biasanya di WAWA itu kan banyak orang bertestimoni. Oh, saya selama ini perjalanan dari kota ini ke kota ini, di dalam mobil nggak pernah buka masker, supirnya nggak buka-buka masker, sampai tiga tempat, tidak. Baru terakhir di rumah adiknya, dia buka masker, makan. Besoknya positif, misalnya. Berarti kenaknya itu pas di adiknya yang tadi, misalnya. Ada orang cerita begitu, Bapak-Ibu langsung refleks mengambil hikmah, gitu. Oh iya ya, berarti aku bisa begini, begini, begini. Membaca apapun, membaca berita. Saya kali japer, saya do, misalnya. Misalnya, oh deket ya. Ini beruntun sekali. Ada Kiai pilot yang sangat bertakwa, meninggal, ini meninggal, hanya caranya saja yang berbeda-beda. Ada yang stepnya belum keluar, akhirnya nggak jadi naik pesawat, akhirnya nggak jadi meninggal. Begitu dekat kematian dengan kita, misalnya, gitu. Langsung, ada kemarin, siapa ya, Prof? Siapa yang dari UIN itu? Imam Prayogo, gitu ya, langsung buat seperti itu. Ternyata kematian itu begitu dekat. Apakah kamu sudah punya bekal? Itu langsung merinding saya juga. Jadi, seperti itu. Itu kan refleksi, Bapak-Ibu. Jadi, setelah membaca berita, ternyata kalau COVID disweb, setengah mati kalau disweb, ternyata naik pesawat, pesawatnya jatuh. Memang kalau sudah waktunya ajal, ya seperti itu, misalnya, gitu kan. Itu kan juga literasi, Bapak-Ibu. Jadi, membaca berita tentang kejadian-kejadian, itu selalu merefleksikan kepada dirinya. Nanti maunya seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, tidak sekedar latihan moco-moco dan jawab soal, bukan begitu. Nanti arahnya akan ke sana. Supaya dia berkontribusi produktif kepada masyarakatnya. Oh iya ya, kalau saya tidak mau divaksin, misalnya di kelompok yang perlu vaksin ya. Nanti kalau saya nulari, temannya lain sudah divaksin. Sementara ada satu orang yang tidak mau divaksin. Dia kan jadi sumber penularan yang lain lagi. Karena harus berjamaah ternyata mengatasi virus ini. Baru dilawan sama virus, sudah bingung kita. Ini kalau berefleksi, ya Allah, hanya virus yang kita tidak lihat saja, sudah seperti itu, bingungnya dunia itu. Ternyata yang meninggal tidak harus kena virus, dan seterusnya. Ini berkontribusi saja untuk dirinya, untuk masyarakatnya. Nah, tujuannya. Nah, ini yang kita pakai. Di tes itu yang kita pakai ini, Bapak-Ibu. Mampu alistrasi itu atau apa? Memecahkan kehidupan sehari-hari dan berkontribusi secara kritis kreatif. Sekiranya latihan. Apa hubungannya membaca dengan kreatif? Ternyata kalau kita membaca, lalu berimajinasi, itu akan membuat orang kreatif. Jadi kalau kita membayangkan, ini kan bertatap maya ini. Saya tidak bisa melihat Bapak-Ibu. Saya membayangkan Bapak-Ibu gurunya sedang bermasker ketat, sedang menjaga jarak, sedang ini kan membayangkan otak saya itu akan terus berimajinasi seperti itu. Nanti akan muncul generasi-generasi seperti itu. Itu berarti akan menumbuhkan kreatifitas. Kalau muridnya membaca, dengan melihat YouTube itu beda. Kalau melihat YouTube itu otaknya tidak bergerak sama sekali, Bapak-Ibu, kenapa sudah dibantu ada gambar, ada bunyi, gitu ya. Tetapi kalau membaca, membaca simbol-simbol, tidak ada gambarnya, gitu, dia akan berimajinasi. Sehingga, kenapa orang barat, orang bule itu tetap baca buku? Tidak hanya baca bapak HP, tetapi juga bapak buku. Karena dia ingin kritis kreatif itu dikembangkan di sekolahnya. Jadi tetap menggunakan kata-kata, gitu. Baca buku supaya bisa berimajinasi. Karena orang itu semakin berimajinasi, otaknya akan semakin bagus perkembangannya. Begitu, Bapak-Ibu. Sehingga nanti akan senang belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu tujuannya sebetulnya, untuk literasi. Hanya di drive, dipancing dengan tes literasi pada AKM. Supaya apa? Supaya interpretatif, supaya evaluatif, supaya bisa menjelaskan kepada orang lain dengan baik dari hasil membacanya tadi. Supaya dapat menganalisis dengan baik. Supaya bisa menyimpulkan. Supaya bisa mengatur dirinya berdasarkan informasi yang diperoleh. Aku mau melayang mana, yuk? Jadi ya betul ya, yang menolak vaksin itu punya argumen yang bagus, yang mengajak, itu juga sangat bagus. Jadi sebetulnya ini sangat bagus, yang ini juga bagus. Logika-logikanya. Jadi sehingga dari situ berpikir kita. Mengatur dirinya. Kalau gitu aku milih yang mana, nggak apa-apa, aku ini sampai berdoa. Kemarin juga, misalnya ini berdoa aja, nggak apa-apa lah. Karena dokter harus divaksin duluan. Ternyata nggak jadi. Karena didoakan terus, belum ditakdirkan oleh Allah untuk divaksin. Akhirnya begitu tiba waktunya vaksin, dia positif hamil. Sehingga ya terpaksa nggak vaksin. Sejak awal lagu-lagu, nggak mau vaksin. Tapi kok pas gitu. Pas hari hanya mau divaksin, kemarin ya, itu ternyata dua hari yang lalu, dia positif hamil. Dilihat jadi nggak, ya memang nggak jadi vaksin. Itu takdir kalau sudah begitu. Tapi kan sudah berpikir gitu. Sudah ngatur, oke mis, nggak apa-apa. Ini kalau membantu orang lain, supaya tidak teranu juga. Kalaupun ada masih efekasinya masih rendah, tapi kan ini masih bagus kalau bersama-sama gitu. Ada logika-logika yang nggak apa-apa. Tapi membaca, Bapak Ibu. Jadi membaca yang pro maupun yang kontra. Jangan hanya membaca satu. Nah, ya kalau membaca hanya satu sudut, orang itu, Bapak Ibu, kalau punya grup, hanya grupnya itu satu kelompok yang memusuhi pemerintah maupun yang membela pemerintah mati-matian, rusak sudah. Nggak literat itu. Pasti tidak objektif. Jadi harus, kalau kita mau melihat orang itu literat atau tidak, dia mencoba mencari dua ini, apa ya dari sudut pandangnya dia, apa ya dari sudut pandangnya mereka. Jadi kita akan mencoba melihat dengan baik yang setuju maupun nggak setuju. Jadi kalau Bapak Ibu nggak senang dengan yang tertentu ngajinya, modelnya mereka gitu. Tapi sekali-sekali harus ngintip itu. Harus dilihat, apa sih sebetulnya isinya gitu. Nggak boleh berasumsi, hanya, oh mungkin ini, ini. Nggak boleh, Bapak Ibu. Kita akan punya generasi, cobalah sekali-sekali dilihat, dianalisis, beneran, jangan-jangan betul, sama-sama betul, hanya caranya yang berbeda misalnya gitu. Jadi kita, akhirnya nanti akan punya generasi yang tidak pokoknya, pokoknya kelompokku gitu. Kalau itu pokoknya musuh gitu, enggak. Seperti itu. Ini berpikir kritis itu esensinya ke karakter nanti. Ini latihan berpikir kritis, latihan kreatif, itu larinya ke karakter, Bapak Ibu nanti. Akan bersama-sama seperti itu. Ini ada sosok yang literat, kalau menurut UNESCO ya, yang mampu, seberapa banyak sih buka laptop sehari itu, harusnya buka HP. Itu Bapak harusnya berapa? Atau sudah waktunya diet? Kalau sudah selesai isa, mau tidak mau, matikan. Tidur. Istirahat. Karena hasil bacaannya, orang yang 7-8 jam, itu yang akan imunnya bagus misalnya. Itu juga masuk di literasi ya, maksudnya bagaimana mengakses informasi. Karena ini di informasi ya, abad informasinya. Ini kalau menurut UNESCO, Bapak Ibu. Jadi harus bisa memadukan, dapat meningkatkan diri secara efektif. Kalau pas sedih buka apa, ke internet. Kalau belum menikah, jangan buka yang di internet, yang macam-macam, nanti malah sakit. Misalnya anak-anak itu harus diberi awasan literasi seperti itu. Kamu kan belum menikah, belum punya pasangan. Kalau kamu membuka situs-situs yang esek-esek, yang video porno, misalnya bahayanya di sini. Otaknya mandek, kamu tidak punya pasangan, kamu malah tidak karu-karuan. Jadi memang ada pembelajaran literasi ke arah karakter, Bapak Ibu. Nah, sasarannya itu literasi membaca, literasi informasi, dan literasi digital. Jadi, soalnya itu sudah dikemas, latihan mencari literasi informasi, literasi digital. Ini harus dipahami dulu, guru-gurunya yang sebelum, jangan sampai seperti dulu ya, tiba-tiba morong kayak soal, kayak isi-isi gitu ya. Itu harus, filosofinya harus paham betul, mindsetnya ditata betul, bahwa pembelajaran literasi itu arahnya ke sana. Pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi, bukan hanya asismen, pembelajaran literasi. Jadi, bagaimana nanti, kalau setelah dites AKM, hasilnya seperti ini, berarti pembelajarannya harus bagaimana. Jadi, ini model untuk mendiagnosis. Bedanya dengan UN ini, Bapak Ibu. Mendiagnosis itu apa ya? Mendiagnosis itu melihat kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Lab-lab. Jadi, fungsi tesnya itu seperti labulaturium. Lab. Kekuatannya di mana, sudah menguasai apa, belum menguasai apa, sehingga gurunya akan mengajar di level yang cocok gitu ya. Ini tujuannya AKM, baik literasi maupun rumerasi. Nah, sekarang sudah masuk ke soalnya. Bapak Ibu, dari filosofi tadi, kalau kita memilih stimulus, jadi kalau soal literasi itu milih stimulus saja, berhari-hari, Pak. Tidak bisa, satu hari kan soal, terus tidak bisa. Ada buat stimulus sendiri. Ada buat soal sendiri. Jadi, stimulus itu, coba yang saintifik, misalnya sastra saintifik, sastra sosial budaya, dia membuat. Stimulusnya itu membuat sendiri, diberi waktu sendiri. Setelah itu, baru membuat soalnya. Jadi, stimulusnya harus bagaimana? Kalau yang personal, harus bagaimana? Itu ya harus problematis, mengukur kemampuan berpikir kritis, mengukur keterampilan, memecahkan masalah. Ini nanti ada seperti itu. Jadi, tidak hanya tes objektif, karena di situ ada isinya. AKM itu ada isinya. Ini perbedaan yang berikutnya. Dan memahami isi tersurat, evaluatif, reflektif, analisis, prediksi, inferensi. Jadi, latihan. Ini kalau taksonominya, sebetulnya taksonomi barat. Kalau untuk taksonomi barat, yang diringkas, atau di parafrasal gitu. Berarti tidak, bukan belum. Memang bukan belum ya. Jadi, kalau guru bahasa Indonesia, bisanya sudah kenal ini. Kalau guru bahasa Indonesia, di kampusnya, diajari ini, sebetulnya ya. Bagaimana? Literasi teral. Itu yang paling bawah, itu yang hanya akses gitu. Hanya tersurat. Pokoknya ada pertanyaannya itu, makanya persis ada di situ. Itu literal. Jadi, di SD, ini literalnya agak banyak gitu ya. Terus ada reorganisasi, nata, mengelompokkan, menata ulang gitu ya. Menggabungkan, mengelompokkan, mengkategorisasikan gitu. Itu masuk di reorganisasi. Misalnya ada inti dari, teks di atas adalah, apa saja intinya gitu. Itu juga masuk menata ulang gitu ya. Mengurutkan lagi. Isinya itu kalau diurutkan, apakah seperti ini, itu juga menata ulang. Atau memprediksi. Kalau seperti itu, datanya bagaimana ya untuk begini gitu. Kalau seperti ini, datanya bagaimana informasi itu menyimpulkan gitu ya. Atau dia menebak. Jadi, kalau cerita ini dilanjutkan, apa yang akan terjadi gitu. Itu sumber kreativitas ya sebetulnya. evaluasi, menganalisis, menilai, memberi judgment, memberi alasan. Itu baik. Mana yang paling bagus? Apa alasannya gitu ya. Ini pasti ada isinya, Bapak Ibu. Kalau AKM, pasti ada isinya. Jadi, tidak seperti un yang mesti objektif semua gitu ya. Atau mengkritik gitu ya. Mengkritik, menilai, memberi komentar, mengapresiasi gitu ya. Jadi, ada beberapa yang di, ini kalau menurut teori ya, kalau yang dipakai di AKM itu, disingkat jadi tiga, Bapak Ibu. Yang enam ini, lalu levelnya disingkat jadi tiga ini. level satu yang paling rendah, bawah itu, retrieve namanya. Jadi, muridnya hanya mencari gitu, mengambil dari yang ada. Karena sudah ada, sudah tersurat begitu di situ. Itu ikat satu levelnya. Bapak Ibu, kalau latihan membuat soal, harus paham dulu yang level satu itu seperti apa gitu. Ada level dua. Jadi, yang taksonomi belum tadi, enam ini, lalu diringkas menjadi tiga. tiga saja gitu. Dipakai dalam AKM, maupun di BISA. BISA itu juga ini yang dipakai. Memahami dengan cara menginterpretasi. Kalau level dua itu sudah ada interpretasinya. Harus ada mengintegrasikan informasi tersirat. Kalau yang pertama tersurat, di sini sudah tersirat. Nah, kalau yang di UU itu sudah tahap tiga itu sudah refleksi, evaluasi, tersorot gitu ya. sudah dibungkus gitu ya. Bungkusnya banyak gitu. Yang perlu diudari satu-satu gitu. Contohnya apa? Kita beri contoh nanti ya. Nah, ini ya. Kalau proporsinya, harus tahu ini. Kalau SMA itu, 70% teks informasi. Jadi, di literasi itu ada konten, ada kognitif proses, ada tiga C, Bapak-Ibu. Konten, kognitif proses, konteks gitu. Ini kalau membuat kisi-kisi nanti harus tahu ini. Jadi, SMA, kisi-kisinya akan berbeda dengan SMP. FTS berbeda dengan MA. Di mana bedanya? Di situ. Teks informasi, kalau untuk di SMA, 70%. teks sastranya, 30%. Jadi, tidak terlalu banyak ya. Kalau SD, 50% informasi, 50% sastra. Ini harus dibuat dulu, karena Bapak-Ibu memang mau latihan, membuat soal. Jadi, desain dulu. Ini membuat ininya ya, tidak, tidak, ini ya, tidak sembarang ya. Kisi-kisi itu perlu diskusi. Kalau untuk SMP atau Sanawiyah, berarti 60% informasi, 40% sastra. Non-sastra dan sastra ya. 60-40. Kalau informasi itu non-sastra. Berarti teks eksposisi, teks debat, teks deskripsi, penelitian, isi, itu masuk non-sastra. atau teks informasi. Kognitif prosesnya juga berbeda-beda porsinya. Kisi-kisi untuk SD, SMP, SMA, berbeda. Retrieve yang tingkat 1 tadi, kalau di SD 50%, kalau di SMP 40%, kalau di SMA 30%, kalau level 2-nya tadi, interpret dan integrate tadi, 40%, 40%, sama ya, kalau integritenya. Yang beda di reflect-nya itu. Kap 3-nya itu, kalau SD-nya 10%, di SMP 20%, SMA 30%. Konteksnya juga berbeda. Kalau di SD, banyak ke personal. Kalau di SMP, 40% personal. Kalau di SMA, 30% personal. Ini Bapak-Ibu harus dicermati dulu, kalau baru, baru membuat kisi-kisi gitu ya. Jadi kalau membuat kisi-kisi, ya porsi ini harus dicermati dulu. Sastra yang saintifik berapa, yang sosio-kultural berapa persen, yang personal berapa persen. Kita lihat, apa sih yang personal apa? Kalau teks informasi sudah tahu ya, itu yang non-sastra. Kalau teks sastra ya, mulai puisi, prosa, drama, itu masuk di situ. Kalau teks informasi itu bisa isi, bisa laporan hasil observasi, eksposisi, persuasi, iklan, poster, itu semuanya masuk di sana. Kalau konteks personal itu berhubungan dengan kondisi siswa-siswa. Misalnya, hobi, hobi memancing, hobi, apa ya, kegemaran, apa ya, apalagi ya, misalnya surat, misalnya surat itu ya. Ada dia berkirim surat, ada surat pembaca, ada surat terbuka, surat terbuka itu personal, Bapak, ya. Ada surat terbuka, ada surat pembaca, kalau SMA ya sudah kesat tinggi lah, mungkin surat pembaca, surat untuk terbuka, untuk presiden, misalnya. Surat pembaca untuk ini gitu, kalau SMA, kalau SMP ya mungkin surat pembaca gitu, kalau external. Kalau sosial kultural itu, ini biasanya di backup orang-orang IPS gitu ya. Jadi ada sosial kultural, ada tema-tema tertentu yang dimasukkan, yang masuk dalam lingkap sosial. Jadi kalau sastra ya, jadi nanti ada sastra personal, ada informasi personal, ada informasi sosial kultural, ada sastra sosial kultural, ada informasi scientific, ada sastra scientific Bapak-Ibu. Ada sastra scientific. Bagaimana caranya? Ya itu tidak mudah, sehingga memang, mungkin ini ya, kalau pengalaman saya, nampingi guru-guru itu, memang nggak bisa. Saya harus hati-hati dulu buat stimulus, jangan langsung buat soal. Hati-hati dulu buat sastra scientific aja, nggak semuanya. Karena kadang nggak ada Bapak-Ibu. Jadi guru, kenapa kok guru bahasa Indonesia? Biasanya saya minta guru bahasa Indonesia. Karena, ya sekali kok sebuah teksnya. Ayo Mbak, buat cerita tentang sastra scientific. Itu buat. Penulis-penulis kami buat gitu. Dan itu kan tidak bisa langsung buat soal. Berarti buat stimulus dulu. Kalau literasi membaca begitu sih. Jadi tidak langsung membuat soal. Tapi, biasanya membuat stimulusnya. Stimulusnya yang personal, informasi bagaimana, berapa nyarinya. Sastra scientific aja. Tidak semuanya bisa. Tidak semua guru bahasa Indonesia bisa membuat cerita, atau cerita tentang scientific ya. Jadi, menceritakan scientific itu, misalnya ada sastra tentang ikan hiu dan ikan rimura itu. Cerita, tetapi, dasarnya scientific tentang simbiosis mutualisme antara ikan rimura dan ikan hiu ya. Sehingga kalau enggak ada ikan yang kecil-kecil itu, dia katal semua, karena prosesnya begini-begini gitu. Ada scientificnya, tetapi sastra. Nah, ini biasanya kami latihan. Ayo ada orang yang membuat sastra personal, sastra sosial kultural, atau scientific, sastra scientific gitu. Buat dulu latihan soalnya. Apa? Stimulusnya gitu. Baru kalau sudah selesai, stimulusnya, lalu dibaca oleh temannya, terus baru membuat. Memang akak panjang ya, kalau untuk AKM ini. Makanya dibuatkan, sebetulnya dengan labnya dibuatkan, diuji-cobakan oleh pemerintah gitu. Nanti nyenengan dipakai, marat, lalu diobati. Nah, obatnya itu yang gurunya harus berpikir keras gitu ya. Diapakan ini ya, kalau misalnya, di sastra scientificnya, dia sangat rendah gitu. Tidak bisa ternyata, level satu bagus, tapi begitu integrate, enggak bisa misalnya gitu ya. Itu diapakan. Komposisi soalnya juga beda. Ini penting ya, untuk membuat ini, membuat kisih-kisih, kalau memang mau mencoba. Karena pesannya panitia kemarin, latihan membuat, ya enggak apa-apa, tetapi harus didauli dengan ada tim yang membuat kisih-kisih, berdasarkan kriteria ini. Ada tim yang membuat stimulus, misalnya diajari seperti itu, lalu baru membuat soalnya. Pilihan ganda itu 20%. Ini untuk SMA ya. Ini MTS SMA ini. Pilihan gandanya itu 20%. Pilihan ganda kompleks 60%. Yang seperti apa pilihan ganda kompleks? Nanti saya beri contoh. Menjodohkan 10%. Isian singkat 5%. Yang IC 5%. Yang IC 5%. Ini juga harus ada komposisi ini. Sehingga tidak mudah juga buat kisih-kisih ya. Harus ada tim yang handal, yang ditugasih oleh, misalnya kemenak tulung agung, untuk membuat kisih-kisih. Dengan porsi yang sesuai, kalau SMP, SMP, SMA. SMA ini. Seperti ini, Bapak-Ibu. Ada porsi bentuk soal, ada porsi konten, ada porsi kognitif proses, ada porsi konteks. Empat ya. Berarti kalau buat kisih-kisih, harus empat ini dilihat. 3C, konten, konteks, kognitif proses, plus bentuk soal. 3C, 1B. B-nya bentuk soal. ini porsi, karena ada masing-masing ada porsinya. Itu sama ya dengan tadi. Nah, ini contohnya ini, Bapak-Ibu. Kalau ada wacana sastra, tentang misalnya, aku dan pancinganku. Berarti personal. Sama-sama berbicara tentang ini ya, pancing ya tadi. Misalnya tentang aku. Situasi hirup pikuk menangkap cacing di pantai Mandalika. Saat acara baunya le. Nah, ini sosial budaya. Jadi masih, masih belum. Tapi, pada waktu itu, menangkap cacing di pantai Mandalika. Itu ada sosial budaya. Nah, kayaknya scientific-nya, kalau cerita, misalnya wacana sastra ya, cerita pari dan ikan remora. Jadi ceritanya, ikan pari itu gatel-gatel gitu, setelah ditinggal ikan remora. Ternyata, memang ikan pari itu diciptakan Allah, diikuti oleh ikan remora, itu karena secara scientific, ada konsep simbiosis, komensialisme itu ya. Dia itu mendorong supaya nggak gatel-gatel gitu. Itu ada prosesnya di scientific. Cerita, tetapi ada scientific-nya. Dan ini menurut pengalaman saya, juga perlu waktu. Bukan sulit ya. Membuatnya perlu waktu. Karena membuat, tidak boleh asal contoh begitu saja. Kita, termasuk porsinya. Scientific-nya berapa persen ya tadi. Sosial budayanya berapa persen gitu. Ini bisa dilihat di sana. Nah, baru membuat stimulus gitu ya. Membuat stimulus, Bapak-Ibu gitu. Berbagai multiteks gitu. Kalau SD aja 250 kata minimal. Kalau SMA, SMP panjang-panjang Bapak-Ibu. Kita, nanti saya beri contoh ya. Informasi itu bisa eksplanasi, eksposisi, biografi, berita, deskripsi, LHU, pengumuman, percakapan, diskusi, surat, email, negosiasi. Nah, itu masuk di informasi. Kalau sastra bisa cerita fantasi, cerita inspiratif, cerpen, fabel, legenda, puisi, drama. Baik digital maupun cetak. Ini. Personal, terkait dengan kehidupan pribadi, dan nilai-nilai personal. Sosial. Kalau di kemenak, ada satu lagi, Bapak-Ibu. konteksnya, yaitu religius. Jadi ada cerita tentang religius, ada informasi tentang bagaimana manfaat wudhu bagi kesehatan, setelah gitu ya. Jadi ada, kalau di kemenak, ada satu tema lagi ini, tema religius. Kalau kemenikbud, tiga, karena saya orang kemenikbud ini, tapi karena saya tahu di kemenak juga ada, jadi ada yang namanya konteks religiositas ya, religius gitu. Nah ini, tiga. Tiga tadi ini, Bapak-Ibu. Retrieve atau access. Ini level satu. Menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan suatu ide secara eksplisit. Jadi, gampang itu. Itu bisa ada di situ. Tapi juga tidak gampang kalau SMA, jadi membuat soal retrip SMA, berarti teksnya panjang ya, ditanyakan informasi yang ada di bawah. Dia kan harus membaca banyak itu. Jadi menemukan di dalam, di dalam teks, tetapi tersurat informasinya. Kata kuncinya menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, gitu ya. Yang kedua ini, level dua. membandingkan, mengkontraskan, membuat simpulan, mengelompokkan, mengombinasikan ide. Sehingga saya, kalau untuk membuat soal literasi, jangan pakai belum lagi. Tidak cocok, Bapak-Ibu. Memang bukan, bukan tempatnya, gitu ya. membuat simpulan, membuat apa lagi, menyimpulkan yang implisit, gitu ya. Membandingkan, mengkontraskan, mengelompokkan, mengombinasikan. Ini mudah dibaca, tapi kalau praktek sulit. Pengalaman kita ya. Karena saya, pertama itu, kita nyoba, Bapak-Ibu. Jadi sebelum menyuruh guru-guru nulis, itu saya nyoba biasanya. apalagi yang SD. Ternyata SD itu yang paling sulit buat saya ya. Karena harus turun ke tingkat yang paling bawah. Jadi, nyoba dulu, gitu. Kita coba, soalnya, lalu kita coba, kita jawab, gitu ya. Ada menaksirkan, menjelaskan, mengurutkan, pokok-pokok isi, menemukan hubungan sebab-bakibat, merinci, gitu. Ini contohnya, Bapak-Ibu, nanti kita. Kalau yang level tiga itu sudah menilai, setujukah kamu, alasannya apa. Jadi, isi ya. Biasanya untuk level tiga ini isi. Menilai konten, menilai bahasa, menilai unsur-unsur dalam teks, gitu. Ini misalnya contohnya, level tiga. Apakah pengarah berhasil mencapai tujuan? Jelaskan alasannya. Apakah gambar sesuai dengan isi? Apakah judul sesuai? Apakah kamu setuju dengan tindakan tokoh? Dari dua pendapat, mana yang kamu pilih? Jelaskan alasannya. Mana yang lebih baik dari dua poster itu? Jelaskan alasannya. Dari teori pada teks, apakah kamu setuju dengan program mencuci tangan? Jelaskan alasannya. Yakinkah kamu dengan keakuratan informasi? Boleh itu ditanyakan. Yakin enggak? Dengan informasi itu. Manakah sumber yang bisa lebih dipercaya? Dari hasil temuanmu, tulislah rekomendasi kepada wali kota, misalnya. Suruh dari hasil bacaanmu tadi, buatlah rekomendasi kepada Presiden. Buatlah surat terbuka kepada Presiden. Pada gurumu, boleh, Bapak-Ibu. Jadi ada beberapa ya di situ. Kalau contohnya itu kemarin ada orang kerja bakti gitu, lalu mendata sampah-sampah yang ada di mana saja, lalu membuat grafik, sampah yang paling banyak ditemukan di mana, lalu memberi rekomendasi kepada wali kotanya tentang pembuangan sampah. Itu masuk soal di refleks. Evaluasi dan refleks ya. Apa yang terjadi jika cerita dilanjutkan? Masuk di situ. Ini contohnya lagi, Bapak-Ibu. Ini level 1. Jadi ini kalau ada teks, ini saya pilihkan contoh teks yang pendek, yang pendek karena ini dan poster ya. Pertanyaannya hanya begitu. Apakah nama hormon yang dihasilkan saat stres? Hormonnya kortisol di situ. Ada di situ. Ini namanya level 1. karena sudah ada di situ jawabannya. Sehingga berbeda dengan soal IPA. Kalau soal IPA memang tidak ada teksnya. Sehingga dia ditanyakan apa nama hormon yang dihasilkan saat stres. Dia harus berpikir berdasarkan soal-soal pada IPA. Kalau ini tidak ada di situ, dia tinggal mencari, menemukan. Masalahnya dia bisa membaca cermat enggak? Kalau penyakit kita, anak-anak kita, itu hasil survei saya, anaknya yang kurang cermat menemukan itu ya. Ini contoh level 1. Contoh level 2. Kita lihat. Mengapa coklat dibandingkan dengan apel pada infografik tersebut? Level 2. Di situ ada gambar apel, ada gambar coklat. Untuk kotak, kotak, makan lebih sehat. Mengapa dibandingkan? Ini soal level 2. Level 3 apa kira-kira? Ini level 3. Di gambar ini ada gambarnya tanda panah sama orang. Menurut kamu, apakah itu cocok untuk paragraf redakan stres? Setujukah kamu? Setuju, klik, tidak setuju. Jelaskan alasanmu. Nulis ya. Ini level 3, Bapak-Ibu. Nah, ini lagi. Ini contoh yang paling rendah ini. Ini misalnya stimulusnya tentang percakapan di media sosial. Di situ ya. Apa ingin diketahui dari Irma? Itu level yang paling rendah. Ada di sini. Meskipun ini agak sulit. Tidak langsung ngambil begitu ya. Terus, ini yang level 2. Nah, ini namanya pilihan ganda kompleks, Bapak-Ibu. Beberapa tulisan di forum itu sesuai dengan topik. Tapi beberapa tulisan yang lain, tidak. Coba klik iya kalau sesuai. Tidak. Nah, ini yang menjawabnya harus 4, 5, 5-nya betul. Jadi, kalau misalnya jawabannya itu yang betul, ya, 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 tidak, tidak. Misalnya. Kalau misalnya dijawab, dia salah, satu saja salah. Pilihan ganda kompleks itu salah satunya bentuknya seperti ini. Dia harus ngeklik-ngeklik, semua jawabannya harus betul, baru dapat skor 1. Tetapi kalau ada salah satu yang salah dari 5 itu, dia skornya tetap 0. Meskipun yang 4 betul. Ini enggak enak nih. Biasanya gampang terbaca gitu ya. Jadi, kalau kurang pemaaf ini soal ini. Kalau 2, 2 saja yang salah dari 3-nya betul tetap nilainya 0. Jadi, yang mintanya ya 5, 5-nya betul baru skornya 1. Ini pilihan ganda kompleks. Untuk contoh yang ini ya. Ada lagi yang pilihan ganda kompleks itu jawabannya pasti lebih dari 1. Jawaban yang benar lebih dari 1. Sehingga dikatakan pilihan ganda kompleks yang tadi ada berapa persen? Harus banyak itu persentasinya ya. Ini juga level 2. Mengapa parkan tidak bisa memberikan takaran aspirin? Mengapa ya di situ? Ada jawabannya di situ ya. Kenapa dokternya kalau tidak mau memberikan, ada orang bertanya, berapa ini cara buat ini digunakan? Dia enggak mau jawab. Kenapa ditanyakan? Di situ jawabannya karena tidak mencantumkan berat badan. Kalau berat badannya enggak bisa kan porsi obat tidak bisa di... Berat badan ayamnya. Dia ayamnya sakit. Ini. Kenapa tidak memberikan takaran kepada ayamnya sama ini? Nah, ini yang saya beri contoh tadi Bapak-Ibu. Mengambil teks yang berbeda. Ini misalnya satu, nilai nutrisi susu beragaman hat. Satunya, katakan tidak pada susu sapi. Ada teks, dua teks, yang satu pro setuju dengan pendapat bahwa susu itu bermanfaat. Yang satunya justru berbahaya. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Nah, itu Bapak-Ibu nanti akan latihan. Bapak-Ibu latihan dulu. Pertama, mencari teks-teks yang bertolak belakang. Berbeda sudut pandang. Lalu, ditanyakan. Atau yang bergambar seperti tadi ya. Tidak harus teksnya puanjang. Jadi karakteristiknya, stimulusnya ada yang pendek. Tetapi seperti tadi. Seperti ini, gambar. Tetapi problematis begitu. Tetapi ada juga yang panjang sekali. Jadi saya beri contoh yang panjang. Kenapa saya kok nilainya anak-anak kok sampai jatuh terus untuk yang dunia itu? Kan tidak apa-apa juga, Bapak-Ibu. Karena kan Indonesia sering dinilai PISA, ranking bawah. Tapi kan tidak apa-apa buktinya. Ya seperti itu nanti AKM. Jadi bukan terus dihukum yang tidak bagus. Tidak tetap diobati apa obatnya gitu supaya sembuh gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Ini ada contoh juga. Tiga ya. Bahkan ini tiga ya. Satu topik yang sama, tapi teksnya tiga. Ada yang lima, Bapak-Ibu. Kecil-kecil kita lima. Sehingga pertanyaannya akan berbeda-beda. Ini juga komite dokter yang menolak terhadap susu sapi. Ada yang mendukung. Manfaatnya banyak kok. Nah ini. Kalau soal yang sastra begini, Bapak-Ibu. Berarti soalnya seperti ini. Ada soal. Pertanyaannya bukan seperti kita. Tidak ditanyakan wataknya. Siapa tokohnya. Nilai-nilai moral apa. Tidak ada di situ. Ini pertanyaannya seperti ini. Berikut ini adalah percakapan antara dua orang membaca cerita tadi. Ada percakapan. Tetangga ceritanya itu. Kan orang pelit. Lalu menyimpan emasnya itu dijual semua hartanya. Lalu emasnya itu disimpan di dalam lubang gitu loh. Sama tetangganya diambil, diganti sama batu. Tetangganya nakal juga ya. Mestinya dia menggantikan emas itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Terus ada yang anak laki-lakinya. Tidak bisa. Batu itu penting loh dalam cerita itu. Pertanyaannya yang atas itu. Apa yang dapat dikatakan pembicara? Pembicara dua ini untuk mendukung pendapatnya. Apa ya? Itu juga masuk soal sastra Bapak Ibu. Ada banyak ya contoh. Ini juga ada soal seperti ini. Ada penyiar yang mengatakan begitu menurut kamu? Betul enggak? Ada soalnya seperti ini. Objektif, lalu isi. Satu teks, lalu ada soal objektif, ada soal isi. Seperti ini contohnya. Berapa kedalaman dan nocat? Ada pilihannya begini Bapak Ibu. Tak ada informasi tentang itu. Boleh. Ada jawaban begitu. Jadi tidak boleh ini 2 meter 15 harus ada, enggak. Di situ ada. Tidak ada informasi. Mengapa? Diagram dimulai dari situ. Ini pelajaran literasi. Bukan matematika. Jadi bersinggungan sebetulnya. Atau menggunakan infografis-infografis gitu. Coba bandingkan gambar satu dan gambar dua. Informasi apa yang berbeda misalnya. Itu juga masuk di teks informasi ya. Atau ini dari WA. Ini WA ini. Misalnya WA. Setujukah dengan pendapat pemilik ponsel. Jelaskan alasanmu. Nah ini ada konsep pemilik ponsel. Dia harus melihat yang hijau itu. Apa itu pendapatnya? Jadi rangsangnya bisa potongan-potongan WA gitu ya. Ini tentang daftar. Pasar yang terkena COVID. Lalu ada orang yang bertanya. Mungkinkah ini hoax ya ibu-ibu ya gitu. Maksudnya kok pasar-pasar banyak yang terkena COVID misalnya. Dianggap saja temenan bu untuk jaga-jaga. Ada orang yang begitu. Lalu dijawab oleh pemilik ponsel. Di masa pandemi untuk jaga-jaga, dianggap saja bukan hoax. Kalau ada info satu meremehkan COVID, yang satunya menganggap berbahaya, lebih baik ikut yang kedua. Kalaupun ternyata tidak bahaya ya tidak apa-apa atau tidak rugi. Tapi kalau benar berbahaya, kita sudah berjaga-jaga. Nah ini apa ya, literasi itu begitu Bapak-Ibu. Dia memutuskan. Enggak bisa aku ke pasar saja. Kan informasinya juga melalui WA. Tak jelas gitu. Misalnya boleh. Asalkan dia sudah mempelajari dari berbagai segi gitu. Ini contohnya juga. Siapa yang percaya hoax? Kira-kira grup itu menebak dia. Kira-kira ini grup apa ya? Grupnya, kok tanya kira-kira. Kalau dikatakan grupnya ibu-ibu, apakah kamu setuju? Apa buktinya? Kok yang di Anupasar misalnya gitu ya. Apa tujuan mempertanyakan hoax? Yang mengunggah ini, kok tanya hoax itu benar-benar bertanya? Atau sekedar, kadang-kadang supaya enggak ditanyakan gitu. Padahal dia memang ingin mengunggah sebetulnya. Itu juga ini. Kira-kira saran apa? Sampai buatlah poster yang sesuai dengan sikap pemilik ponsel itu boleh. Itu sampai tahap tiga, level tiga itu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu buat poster tapi yang sesuai dengan sikap pemilik ponsel. Ini cara penularan virus. Bagaimana maskernya itu? Percaya enggak kalau itu bisa melewati ini? Misalnya tidak pakai kerudung. Rambutnya itu kalau keramas, langsung diguyur air itu. Kemarin ada yang curhat ya, teman kita itu. Sudah protokol COVID bagus, tapi dia kena gitu. Lagi-lagi sih. Ternyata dari cara keramasnya yang salah. Jadi kalau keramas itu rambutnya tidak disampo dulu, tetapi langsung diguyur air. Sehingga kalau kemungkinan rambutnya itu kena virus, bisa ke mulut, bisa ke mata. Sehingga cara keramas yang baik. Menurut kajian itu, berarti disampo dulu, airnya enggak boleh banyak, enggak boleh sampai telewer. Disampo dulu, lalu berapa menit dibiarkan supaya kalau ada COVID-nya mati di rambut, baru diguyur air. Itu ternyata ada trik-trik tertentu dari literasi itu. Cara penularannya bisa melalui udara, kontak pribadi, dan seterusnya. Ini kalau kita mau membaca, yang dibaca apa dari WHO? Membacanya juga harus dipilih anak-anak dari lembaga-lembaga yang resmi. Suruh menebak ini. Ini kok ada begini ya? Waktu penting cuci tangan, setelah dari jamban, setelah membersihkan anak, buang air besar. Sebelum mengidangkan makanan, sebelum makan, setelah memegang hewan. Nah, kira-kira poster ini sebelum corona atau belum? Sebelum corona atau sudah? Lalu apa? Apa buktinya? Ubahlah poster berikut sesuai dengan sudah pandemi ini. Ini kan belum corona ini. Buktinya apa? Tidak ada dari luar ini. Cuci tangannya itu hanya standar ini. Sebelum ini ya. Seperti saya nulis buku SMP itu Bapak-Ibu, buku MTS itu saya nulis ya untuk Bahasa Indonesia. Itu ada cuci tangan, ada membuat jamu dari jahit gitu. Ditanya teman saya itu, tahun berapa ditulis bukunya? Tahun 2014 gitu ya. Kok sepertinya sudah corona, bu. Bukunya Bahasa Indonesia kelas 7 itu seperti corona gitu. Di musim pandemi ini banyak ibu-ibu yang jabri saya karena nomor HP saya ada di situ gitu ya. Itu ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya sekolah itu bertanya gitu. Bu, kapan sih bu nulis bukunya ini? Kok sepertinya sudah ada COVID gitu ya. Karena ada bau-baunya itu cuci tangan, hand sanitizer, jamu dan seterusnya. Ini contoh juga ada memprediksi. Apa yang mungkin terjadi? Ada cerita tentang mimpi itu ya. Berikan satu hal yang membuktikan bahwa kemungkinan itu mimpi. Kemungkinan itu bukan mimpi gitu. Jadi pertanyaannya, mungkin gak ya itu hanya mimpi? Tanda-tandanya apa? Mungkin gak ya itu bukan, ini metakognitif Bapak Ibu. Jadi lebih tinggi lagi sebetulnya. Pertanyaannya sehingga isi ya. Jika kamu memindahkan ke daunan, dari sudut kiri ke kanan, apa yang akan terjadi? Ini juga tiga ya, level tiga. Jika gitu. Ini teksturasi tidur ini, lalu diberi pertanyaan apa gitu. Ini ada tiga, ada dua stimulus. Jadi nanti yang membawa soal itu, ini SD nih, saya beri contoh SD. Satu ini, anak SD ya. Di sini ada infografis durasi tidur. Di sini ada yang membuat sendiri nih penulisnya. Ada percakapan seperti ini. Lalu nanti ditanyakan, dihubungkan. Apa hubungannya ini dengan ini gitu. Untuk analisisnya seperti itu Bapak Ibu. Saya kira itu contoh-contohnya. Kalau mau contoh yang lebih banyak ya. Tadi kan agak pendek-pendek ya. Ada yang panjang-panjang Bapak Ibu. Saya carikan yang ini ya, misalnya ini. Nah ini, ini ada teksnya panjang sekali. Ini drama ya. Berapa kata ini ya. Ini ada sastra ini, contoh sastra. Ini sastra kalau yang pernah ikut di Surabaya dulu. Ini sudah tahu kalau, tapi SMP ya mungkin kalau MTS belum. Jadi ini ada cerpen judulnya hadiah. Hadiah. Berapa kata? Coba saya lihatnya. Sampai bawah ya. Sampai ke soal berapa kata ini. Berapa, Bapak Ibu? Seribu? Eh, lima ribu. Eh, seribu. Diberi nomor kalimat ini. Berarti ada seratus tiga puluh kalimat, Bapak Ibu. Ini yang bikin anak-anak Indonesia mabuk, Bapak Ibu. Kenapa? Karena gak biasa membaca gitu ya. Ini latihannya bukan, kalau Bapak Ibu mau latihan tryout, membaca tekstek yang panjang-panjang ya silahkan. Ini tadi saya tayangkan, hanya beda cerita ya. Dia tidak ditanya tokohnya siapa gitu. Tapi ditanya, saya kira tokoh wanita tadi tidak berperasaan ya, kejam. Bagaimana kamu dapat mengatakan itu? Saya kira dia orang yang berperasaan kok. Pertanyaannya, tunjukkan dalam teks bahwa pandangan kedua orang itu betul, dapat dibuktikan kebenarannya. Ini mengajarkan pada anak-anak kita begini, Bapak Ibu. Ternyata dua pandangan yang berbeda, itu kadang dua-duanya betul. Karena di masyarakat kita, di benak kita kadang, kalau kita sudah meyakini sesuatu itu mengatakan, saya betul, kamu salah gitu. Padahal enggak, mungkin aku betul, kamu juga betul, bisa gitu. Nah, ini latihannya begini. Dia mengatakan, tokohnya kejam ya, gitu. Enggak, eh. Berperasaan loh dia, gitu. Nah, ditanyakan di sini. Tunjukkan dalam teks bahwa pandangan kedua orang di atas dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini teksnya isi. Terus yang kedua, objektif. Begitu, Bapak Ibu. Sehingga isi-isisinya enggak susah dibuatnya. Karena memang satu teks itu bisa objektif, lalu isi, atau isi dulu baru objektif, tidak seperti kita. Objektif dulu 30 soal, lalu ada isi. Bukan begitu, tetapi selang-seling gitu. Ini tadi setelah isi, baru objektif. Terus ada isi lagi, ada objektif lagi, gitu Bapak Ibu. Enggak, 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 apa ya, tidak berpola persis gitu. Objektif. Ini yang drama. Yang drama berapa kata ya? Kalau tadi 1.300 sekian gitu. Ini, kalau yang drama ini, drama sampai sini, Pak. Tadi tek satu, ini tek dua. Sampai, oh ini enggak sampai seribu ya. 770 kata. Kalau tadi 1.400 lebih ya. Pertanyaannya juga begini. Ada objektif, ada isi, ini dua ya. Ada dramanya, ada keterangan. Tekst duanya keterangan. Pekerjaan, tater. Aktor itu apa, sutradara apa, staf busan apa, gitu. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, ada soal yang terakhir nih, yang lucu ini. Si bagus ini. Namanya metakognitif, Bapak Ibu. Jadi bertanya untuk memvisualkan. Berilah huruf A dan huruf D pada diagram berikut. Dan set untuk menunjukkan kira-kira di mana Amanda dan Ratu berada waktu pangeran tiba. Jadi ada ceritanya itu, pangerannya tadi datang, tapi Amanda dan Ratunya sudah ada di situ. Lepas itu, posisinya di mana? Dia disuruh memberi huruf ini. Klik hurufnya di mana letaknya. Ini visualisasi. Tidak pernah ada di Indonesia. Sehingga kalau anak-anak kita tidak bisa menjawab itu, ya memang mereka tidak biasa. Kalau Bapak Ibu mau membiasakan, tidak apa-apa sih. Tetapi harus rajin ganti ya. Gurunya harus rajin membuat, ganti-ganti teks gitu. Saya kira itu, Bapak Ibu, kita buka. Tidak.